Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba mainin game Naruto Storm 2 lagi Dan disini gue pengen kasih info ke kalian, kalau misalkan tadi tuh ada yang komen, pas lagi gue sebelum rekam ini Ada yang komen, bang coba download game Totally Accurate Battle Simulator atau TAPS ya disebutnya Itu kata disitu bisa buat karakter Naruto Nah itu gue sebenernya tau gamenya guys, gue tau gamenya, cuman gue gak tau kalau misalkan game itu bisa membuat karakter-karakter gitu Nah akhirnya gue coba cari di Youtube, ternyata emang beneran ada dan akhirnya gue beli di Steam dah tuh Awalnya kan harganya 100 berapa gitu, gue lupa cuman lagi diskon, jadi harga 30 ribuan, jadi yaudah gue beli aja Ntar mungkin gue bakal cobain ya, cuman gak tau kapan guys Karena itu harus buat karakternya dulu, jadi gak langsung ada Jadi nanti kita bakal bikin karakternya dulu, baru nanti bisa dimainin Ntar pokoknya tungguin aja lah ya, semoga secepatnya gue bisa mainin itu game guys Jadi biar gak, biar variasinya banyak lah game Naruto-nya ya Oke kita bakal lanjut lagi, disini intinya untuk story-nya kita kemarin sudah mengalahkan si Sasori Dan sudah berhasil menghidupkan si Kaze Kagegara dan kita harus kembali ke tempatnya si Tsunade teman-teman Ntar mungkin untuk hari ini sampai hari minggu ada kayaknya ya, ada Storm 2 guys Insya Allah ya, insya Allah Karena ini Storm 2 tuh tipe-tipe game yang harus direkamnya agak lama daripada game yang biasa gue mainin guys Oke kita langsung ngobrol sama si Tsunade Weh Tsunade katanya Oh lu udah kembali, iya gue udah balik nih cuy Oh jadi lu punya misi baru gak katanya Weh lu baru nyampe sini katanya, lu gak mau istirahat Anjir dia pengen dapet misi lagi guys Wah ini jangan-jangan misinya misi ini lagi, misi-misi gampang kayaknya sih Oke coba nih kita lihat nih ya Kita hanya punya satu misi yang bisa di handle oleh Naruto Oke, siapa nih, eh misi apa nih Ntar misi gak jelas lagi tuh kan Ini set misi ini guys, set misi ini tuh kan Sertai training partner head to the training field Oh kita mungkin disuruh jadi partner orang kali ya kayaknya ya Ya sudah lah, berarti kita langsung ke tempat training field Yuk kita mundur Kita langsung ke training field guys Gue gak tau ntar kita bakal ngapain disana kayaknya cuma latihan doang deh Oke kita disini sudah mencapai tempatnya Yuk tadi kita bakal ngapain Guys gue tadi gue gak terlalu Oh ketemu si Shino Kiba sama Hinata teman-teman Disini sih inget gue deh baru pertama kali ketemu Shino deh Bener gak sih Oh jak lagi juga ada Naruto Ayo baru ketemu kayaknya ya Baru ketemu atau udah ketemu teman-teman Oh tidak salah wak baunya itu ya Ini Naruto Si Kiba udah mencium baunya Oh gue tau itu lu Kiba dan Hinata dan kau Dia lupa Shino guys Bener ya dia baru pertama kali ketemu ini dia Lu siapa anjir Oh lu seharusnya inget lah setidaknya temen lu katanya Atau itu akan menyakiti perasaan orang lain Wah suara aneh itu lu Shino Anjir dia tau Shino dari suaranya guys Bukan dari mukanya Shino ya Tidak dikenalin siapa-siapa guys Oke intinya ini kayak curat-curat gitu lah ya Antara mereka berempat Oh kita kayaknya mau latihan guys disini ya Mau latihan kekuatan Oke apakah satu lawan tiga kah Satu lawan tiga atau gimana nih Oh anjir satu lawan tiga cuy Boleh sih nih para krocok kita hajar ya guys Kita kasih paham dia cuy Yuk langsung maju Kita pukulin dia disini cuy Bam Kita kasih ledakan dulu disini ya kan Mau gak panjir ditahan cuy Ledakan kita ditahan ya temen-temen dia Nah tadi tadi gue bisa kabur tuh ya Tapi emang ini sih timingnya harus pas ya Jadi kalo mau kabur tuh Nah itu harus dispam-spam juga guys Pencet LT atau L2 nya harus dispam gitu Biar Biar bener-bener bisa kabur Kalo misalkan gak dispam dia ini agak-agak sulit Karena ini beda ya sama Storm 4 Kalo Storm 4 kan enak tuh keliatan tuh ya Yang buat kabur-kaburnya ada 4 Ada 4 kali kabur gitu Kalo disini mah kagak anjir Santri kita tahan dulu Kita dash dulu disini Mau ngapain Nakamaru Bam Kita ultimate coba disini Kita ultimate guys Langsung kita ultimate kena nih Langsung di Rasengan Animasinya simple banget ya Kayak cuma Rasengan terus tadi ada siluetnya si Kyubi Terus itu udah Oh katanya lebih kuat ya Si Kyubi sama teman-teman Oke kita bakal Lihat cuy Gue penasaran ntar misi selanjutnya Siapa ya Kayaknya sih Seinget gue ya Seinget gue abis Abis ngalahin Sasori Kita ini gak sih Ngalahin hidang Kakuzu Bener gak sih Abis hidang Kakuzu baru Udah tuh si Dedara mati Kalo gak salah ya Gue udah agak lupa soalnya coy Sudahlah Ini intinya perkenalan Gini-ginian kita skip aja ya Intinya mereka baru pertama kali ketemu Dan yaudah Kita disini sepertinya Bakal langsung balik ke Konoha lagi Oh ada ini nya ya Ada apa tadi tuh Love-love nya gitu guys Jadi kayak Meningkatkan pertemanan gitu Oke ntar mungkin ini bakal gue Cut aja kali ya Biar gak terlalu lama teman-teman Oke disini kita udah balik Tiba-tiba langsung ketemu sama Shikamaru ya Kaget gue cuy Woi Shikamaru katanya Oh gue baru denger nih Tentang Hidden Sand Sounds like you really did a lot Oh lu kayak Ngelakuin banyak banget ya Iya bang Tadi abis ngelamatin Gara cuy Nyampai marahin Enichio Oh Shikamaru lu udah selesai belum Sama pekerjaan lu di tunin exam katanya Belum sih Oh ada banyak Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan katanya Siapa anjir Oh udah Choji Dia baru ketemu lagi ya Wow Choji Hah Naruto Choji Pada baru ketemu ya disini ya Gue akhirnya tuh Pagi Naruto balik ke Kona Udah langsung ketemu semuanya gitu Ternyata kagak ya Ternyata abis misi Mishigara baru ini Baru ketemu yang lain Oh selalu makan ya Kayak dulu Lu bahkan lebih gendut Tinggal jadi ngomong ya Sama si Kamaru langsung ditatap anjir Eh enggak 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 Gue kira aja natap Naruto ya Ternyata kayak ada musuh kayaknya Ada Sai seinget gue cuy Nah Iya iya ada Sai Ada Sai Ini Sai masih jadi anbu nya si Danzo ya Belum masuk tim 7 dia guys Masih menjadi anbu nya si Danzo Dan seinget gue disini nanti Misinya si Sai adalah Membunuh si Sasuke Cuman gak berhasil cuy Oke lu siapa lu Eh lu siapa Lu Uzumaki Naruto bukan Oh gue tau ini tiba-tiba sih Tapi aku akan menguji kekuatanmu Ah apaan sih lu maksudnya Oke ayo langsung aja kita hajar Kita disini akan menolongi Naruto Kata si Kamaru dan Choji Iya bener ya ketemu si Ah ternyata darahnya Wah ternyata di game ini harus makan ya Darahnya dari itu temen-temen Tuh ya Ijo nya berkurang anjir Gue kira Oh pantesan Kemarin ada viewers gue si Ino Dia ngasih tau gue beli makanan Jadi biar bisa dimakan Wah ternyata story nya kayak gini ya Darahnya tuh gak langsung penuh lagi guys Jadi kita emang harus beli makanan anjir disini Oke 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 Ntar deh ya Ntar kita abis ini beli makanan guys Beru tau gue Tapi biar Biar langsung penuh lagi gimana ya Apakah harus gue save dulu kah save data Baru kita main lagi Kita darahnya penuh sendiri atau gimana cuy Soalnya kemarin-kemarin kayaknya darahnya gak ini ya Gak Gak berkurang temen-temen Kayak penuh aja udah gitu Penuh aja Disini tiba-tiba berkurang ya Apakah ini baru dimulai Darahnya udah mulai berkurang Coba ya ntar kita liat-liat lagi guys Match selanjutnya nanti Oh kita belum gunain si Kamaru sama Choji Mati dong Lupa gue kalau misalkan ada si kamaru sama Choji cuy Di samping kita ya Oke kita menang Tapi kayak ngerasa tuh Dia tuh belum serius Oke ini gampang sih Ntar kita abis ini coba ini yuk Lihat shop Siapa tau ada ini kan Yang bisa dibeli tadi untuk makan-makan cuy Oke ini cuy saya bertarung dia nih Apa Apaan sih ini orang katanya Lu lemah kata si Sai anjir Udah gilz lu udah gilz Ngomong Naruto lemah anjir Siapa lu brengsek katanya Oh ya kecabut ya Kita juga tau sendiri Itu siapa sih Choji Aku tau aku akan menemukan kamu disini Ino ya kayaknya ya Oh bener Oh Asuma Guru Sensei Asuma Marah banget tuh Oh bukankah itu Naruto Oh Naruto udah lama gak ketemu Jangan gangguin Jangan gangguin Choji gitu ya Oke tadi lumayan sih perkenalan sama Shisa ya Oh jadi Itu yang terjadi ya Oh lelaki itu katanya gue gak pernah lihat dia sebelumnya Ini semua tentang apa sih Ada siapa anjir Sakura cuy Sakura Apakah kamu membutuhkan sesuatu Bukan dari lu sih Gue kesini pengen nyari Naruto Buat apaan katanya Oh ada Ada pesan dari Nenya Tsunade Dia pengen kamu datang ke Apa ke gedung Hokage nya ya Dan ketemu tim baru Waktunya tim barunya Ini Shisai itu guys Shisai sama si Yamato ya nanti ya Yang menjadi Sensei nya nanti cuy Coba ya kita lihat nih guys Tim tujunya Oh chapter 2 anjir Baru chapter 2 ya The Reunion Oh ini maksudnya reuni kita ya Ketemu sama si Kamaru Choji gitu gitu Iya bener-bener Ternyata disini kita bakal ketemu Shisai Di ini Di gedung Hokage nya Yuk Ayo Sakura kita bakal langsung ke sana yuk Yuk kita berangkat Wih rame banget tuh ya Ada Ino Ada Choji Ada Shisai Kamaru Iya bacot Sakura Ini gue lagi Ke atas anjir Eh ada yang tadi tuh Ada si Konohamaru ya Konohamaru udah agak besaran guys Oh katanya Kita akan menemukan Tim kita yang baru ya Ini dia muncul Si Shisai anjir yang tadi bos Wih Lu Halo katanya Lu udah tau Naruto say Iya gue udah tau kok Lu ngapain disini Aku minta maaf Yang sebelumnya Tapi seperti yang lu liat Kita akan menjadi temen ya Kita akan menjadi temen dan Aku ingin melihat seberapa kuat kamu Oh dia dan aku Oke intinya si Naruto Masai Menjadi satu tim Dan mereka menjadi tim tujuh yang baru Ada si Yamato Ini Yamato Pokoknya serem banget anjir Matanya aneh banget cok Oh Oh sebentar Ada apa dengan Kakashi Sensei katanya Oh Kakashi belum Belum apa Belum sembuh total Dari misi terakhirnya dia Oh tapi misi baru Lu gak bisa nungguin Gak bisa nungguin Kakashi Untuk sembuh dulu Jadi kayak udah harus langsung Misi gitu Ya sudah lah ya Kita misinya ngapain nih Your details are well Sakura you can fill them in Oh lu bisa penuhin mereka Jadi Sakura tetap masuk ya Dan ini akan menjadi Tim tujuh yang baru teman-teman Oke sebelumnya Ketika kita bertarung Mengalahkan Sasori Kalau kita Mempelajari bahwa Ada mata-mata Yang bekerja di bawah Naungan si Orochimaru Oh begitu ya Yaudah lah Yuk Oh bagaimana tentang Sasuke Kayaknya kita bakal langsung Ketemu si Sasuke deh Ayo bang Oh buat jaga-jaga Ah apa tadi tuh Aduh tadi textnya apa guys Ada misinya tadi tuh Ada biru-birunya ya Oke Ini ya Flashback ya Flashback Dikasih makan cuy Masih Sasutot Gila Jadi keinget ini ya Masa kecilnya si Naruto Masasuke cuy Ntar gasin kali ya Naruto Storm 1 guys Kita gasin Orang lain mah main Dari Storm 1 ke Storm 4 ya Kalau gue kagak cuy Kalau gue mainnya Dari Storm 4 ke Storm 1 Kebalik ya mainnya ya Oke apa nih We absolutely can mess up on this mission Apa gak boleh gagal kah Oh dapet new karakter dah Baiklah mulai sekarang Tim Kakashi akan Pergi ke Tenchi Bridge Oh ini Oh bener-bener Kayaknya kita akan Ketempatnya si Sasuke teman-teman Dan mungkin nanti Bakal gue skip saja Biar gak terlalu lama ya Eh bentar-bentar Disini kita coba beli yuk Beli dulu guys Kita harus beli darah Gimana anjir Eh beli darahnya dimana sih Bukan disini ya Oke kayaknya disini deh Yang tempat jualan Barang-barang ya Di item shop Oke kita bakal Lihat dulu disini ya Apakah bisa beli darah Teman-teman disini Kita ingin membeli Medicine It only heals Light wound Ini kah? Ini ya buat meal ya Duit kita ada 57 ribu guys Masih pada belum kebuka Anjir Yang kebuka cuma ini doang Coba kita disini beli yuk Beliin aja deh Beli 13 aja coba deh Oke Sisanya pada belum kebuka bangke Ya sudah lah ya Kita langsung Ke tempat itu aja Tenchi Bridge tadi Oke kita disini Diberhentiin sama si Yamato gitu lagi ya Oh katanya Jika lu melototin gua terus Gua bakal mukulin lu Anjir Naruto melototin si Saimu Mungkin gara-gara tadi itu kali ya Perkenalannya dengan berantem guys Oh katanya Dia itu bukan Salah satu dari kita katanya Member keempat dari Kakashi Adalah Sasuke Uchiha katanya Oh dia bukan bagian dari Tim Kakashi Bukan sekarang Bahkan tidak pernah Aku bersyukur lah Aku bersyukur Itulah yang kau rasakan Saya emang ini banget Anjir Awal-awal emang Sas banget Dia guys Bener-bener Kayak pengkhianat Anjir Si Sai ini loh Oke ini bakal lama ya Ayo bang Wuran bang Langsung saja yuk Kita ke tempatnya si Sasuke Oke baiklah Sekarang kita Kita pergi ke Tenchi Bridge Oke sepertinya kita Nyampe di tempat The Forest nya Sebentar ya semuanya Kenapa nih There's one thing I'd like to get out of the way Get out of the way Si we thrown together And we don't know Oh katanya kita Kita belum tau Satu sama lain nih Oke Oh kita bakal sparring dulu guys Kita bakal sparring disini sebentar Ntar mungkin Untuk pertemuan Nyampe ke Sasuke Bakal gua jadikan besok aja kali ya Jadi mungkin Untuk hari ini Kita reuni sama si Sai dulu aja Karena kan nanti Untuk hari Jumat Sabtu Minggu Bakal ada Storm 2 ya Jadi Sabar aja nunggunya ya Oke jadi intinya disini Kita bakal Bertarung Karena kita harus mengenal Satu sama lain Oke ini cara bertarungnya Gimana cuy Oh gua masih Masih sai Kita bakal Ditemenin sai Untuk si Nah ini ada arahnya nih ya Coba kita ngeheal guys Ini ngehealnya gimana cuy Item Ini ya Coba nih kita gunain Apakah ada yang nambah Oh iya nambah cuy Nambah 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 Ah oke 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 Berarti kita memang Harus Ini ya Harus ngeheal Ngeheal gitu cuy Kalau misalkan Sekaret ya Tapi sejauh ini Musihnya masih gampang sih Jadi kita Kayaknya Nggak terlalu Perlu banget Untuk ngeheal ya Oke Sai Tunjukin kekuatan lu disini Buset Terkena kombo bus Mana Yamato Ah sayang disini Nggak bisa ganti karakter sih ya Santuy Oke lumayan Serangan lu Lumayan bang Serangan lu bang Terasinggan lu Oh buset Bahkan kayunya Yamato Tidak kuat Menahan terasinggan Si Naruto ya Oke kita tahan dulu Ini masih Masih easy lah ya Masih easy guys Tuh Yamato nya Diem doang anjir Aneh banget ya Ini game Tapi emang banyak yang bilang Di kolom komentar Ini sih Untuk ini game Emang musuhnya gampang Katanya sih gitu ya Rasengan Harusnya dibikin Bergerak tuh ya Dia diem doang anjir Bahkan katanya yang bilang Storm 1 Lebih Lebih susah Musuh-musuhnya Kalau misalkan Lebih susah Gokil sih Makanya sudah lah ya Kita hiot aja disini Kita air tag Nah Kita kena combo Terkena combo Terkena combo Langsungnya kita Rasengan Bam Ya masih Easy lah ya Aku bahkan bisa menang Tanpa Sai Anjir Perasaan tadi kita gunain Sai dah Buat bantuin kita disini Naruto Jangan sombong Naruto Itu Sai Tim baru lu ya Oke lah Disini kita berhasil Menang melawan si Yamato Oke selanjutnya Selanjutnya apa nih Bagaimana tuh Oh itu cuma Bunshina doang Ternyata Yang dia lakukan cuma Bunshina doang Aduh katanya Makanya jangan sombong Naruto I see That match Give me Very clear picture Oh katanya Pertandingan tadi tuh Sangat jelas banget ya Gambaran dari kekuatan lu berdua As a matter of fact I do Oh brengsek lu Katanya Lu kenapa Nggak login gue Dari belakang sih Disini emang Sai Agak ini sih Gue awal Apa pertemuannya Si Sai di Animonya langsungnya Di Konoha gitu Gue kira Emang dia ini Emang vilain Maksud gue Orang-orang jahat Ternyata Enggak sih Ini Kayak gitu Mungkin karena efek Dari suruhan Si Danzo ya Ntar apalagi ini Pas lagi Si Sai mau jatuh Kaga jadi tolongin Anjir Amas si Sai Oke baiklah Itu akhir dari pertandingan Katanya Ayo kita bergerak lagi Baiklah Oke teman-teman Jadi mungkin Video sampai sini dulu aja Ntar mungkin besok Bakal gue lanjutin Dan kalau kalian suka Sama video gue Silahkan like Kalau nggak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah